Bahkan disini ada Pak JK Terlihat Pak Surya Palu Sudah tetap melamun loh disini Ini Pak JK Ketika salaman dengan kurut BI Nah Disini juga terlewati Baru nyadar Ini ada Pak JK Belum menyaksikan video ini Pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus Tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah dari video ini saya sangat heran betul ya Kenapa Pak Surya Palu terlihat melamun Padahal disini juga di sidang MPR ya Disini terlihat melamun Padahal disitu juga banyak tokoh-tokoh lainnya Ya seperti Gubernur BI Dan bahkan juga mantan petinggi dari Partai Golkar Hamzah Has dan sebagainya Disitu bahkan juga banyak teman-teman sekoleganya Pada waktu lalu Tetapi disini terlihat murung Bahkan terlihat gigit jari Ada apakah ini semua ya Padahal juga sudah mendeklarasikan Anies Baswedan Sebagai Capres 2024 Kurang apa coba Kekayaannya juga Wow Sangat kaya raya Tetapi disini memang ada Sesuatu yang difikirkan oleh Pak Surya Palu Disini terlihat jelas Terekam jelas disini Yaitu Pak Surya Palu terlihat melamun Disini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto Ini bener gak sih Momen Surya Palu melamun Sambil gigit jari di sidang MPR Kami mengerti Pak Beban di Bunda Amu Berat Disini sambil menyertakan sumber TikTok Awan Medan 73 Tribun Sumsel Apakah Yang membuat Pak Surya Palu melamun ini Karena cawa pres Dari Anies Baswedan Juga belum dideklarasikan Dan bahkan juga Sampai saat ini juga Terdapat silang pendapat Yaitu antara partai koalisi pengusung Dari Anies Baswedan Dan Apakah juga Yaitu yang membuat Pak Surya Palu melamun disini Saat ini juga Golkar Dan juga PAN PKB juga Merapat mendukung Prabowo Subianto Apakah itu Dan masih banyak Lagi spekulasi lainnya Yang membuat Pak Surya Palu disini Melamun Terlebih lagi juga Elektabilitas dari Anies Baswedan Juga menurun Bahkan juga Ya Tidak ada yang Diperbuat lagi Kecuali memang Terobosan Atau ide gagasan Anies Baswedan Pada Pilpres 2024 Mendatang Kemungkinan itu saja Yang bisa membuat Elektabilitas dari Anies Baswedan Juga naik ya Seperti ini video dari Pak Surya Palu Ketika melamun Sambil gigit jari Terekam jelas Lu disini Bahkan disini Ada Pak JK Terlihat Pak Surya Palu Sudah tetap Melamun Lu disini Ini Pak JK Ketika salaman dengan Berbi Nah Disini juga terlewati Baru nyadar Oh Ini ada Pak JK Ya Seperti itulah Surya Terekam Surya Palu Ini yaitu Presiden Jokowi Menyindir Pak Surya Palu Disini Presiden Jokowi Menyinggung soal Sebutan Pak Lurah Dalam pidato Kenegaraan Disidang Umum MPR Ternyata Jokowi Langsung ditanggapi Oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palu Jokowi Mengaku Awalnya Bingung Soal sebutan Pak Lurah Ia tidak tahu Siapa yang dimaksud Dengan panggilan Pak Lurah Kita saat ini Sudah memasuki Tahun politik Suasana sudah Hangat-hangat kuku Dan sedang tren ini Di kalangan politisi Dan parpol Setiap ditanya Capres dan Cawapresnya Jawabannya Belum ada arahan Dari Pak Lurah Katanya Jokowi menegaskan Bahwa ia tidak punya peran Atau kekuatan untuk Menentukan calon presiden Dan calon wakil presiden Capres dan Cawapres Selanjutnya Itu ditentukan Oleh partai politik Dan Koalisi partai politik Karena dirinya Bukan ketua umum parpol Atau pemimpin Koalisi parpol Jokowi memastikan Anggapan bahwa Ia bisa menentukan Capres dan Cawapres itu Tidak benar Saya sempat mikir Siapa ini Pak Lurah Sedikit-sedikit kok Pak Lurah Belakangan saya tahu Yang dimaksud Pak Lurah Adalah saya Saya jawab Saya adalah Presiden Bukan Pak Lurah Surya Pak Loh Langsung merespon Pernyataan dari Pidato Presiden Jokowi Dodo Yang menyinggung istilah Pak Lurah Di kalangan politisi Dan partai politik Menurut saya Surya Pak Loh Tidak ada yang luar biasa Dari frase Pak Lurah Di Pidato Jokowi Pidato Presiden baik-baik saja Presiden mengikuti Seluruh dinamika Yang ada di tengah Masyarakat kita Kata Surya Pak Loh Di kompleks parlemen Pada 16 Agustus Nah tetapi Kenapa ya Kira-kira Wajah dari Pak Surya Pak Loh Terlihat melamun di situ Apakah dari sini ya Yaitu disini Dari Viva.co Soroti melorotnya Elektabilitas Anis Baswedan Pengamat Tak banyak yang bisa dilakukan Apakah juga Hal ini Yaitu Elektabilitas dari Anis Baswedan Terus melorot Disini Ada berita dari Viva Dibandingkan Dua bakal capres lainnya Yakni Prabowo Subianto Dan Ganjar Pranowo Elektabilitas Anis Baswedan Cenderung tertinggal Hampir seluruh survei Memotret Elektabilitas Anis Di urutan buncit Jauh di bawah Dua kompetitornya tersebut Ya memang sih Apalagi Anis Baswedan Sudah dideklarasikan Juga jauh-jauh hari Pada tahun 2022 Tepatnya Bulan apa itu Bahkan sampai saat ini Juga belum bisa Menaikan Elektabilitas dari Anis Baswedan Dan bahkan juga Tersalip oleh Dua Pesaingnya Yaitu Ganjar Pranowo Dan Prabowo Subianto Dimana saling kejar-kejaran Elektabilitas dari Kedua Kandidat tersebut Dan sampai saat ini pun Ditambah Juga kemarin Mendapat dukungan Dari Golkar Dan PKB Dan bahkan juga PAN Itu kemungkinan Bisa akan Membuat elektabilitas Pak Prabowo Subianto Juga naik Belum lagi besok Ketika Ganjar Pranowo Sudah tidak Menjabat sebagai Gubernur Jateng Kemungkinan itu juga Akan menjadi Kejutan-kejutan Tersendiri Dan akan Membuat elektabilitas Dari Ganjar Pranowo Bisa naik Signifikan Dan Apa yang Bisa dilakukan oleh Anies Baswedan Saat ini Dimana Anies Baswedan Juga sudah tidak Menjabat sebagai Gubernur Tertanggal Oktober 2022 Yang lalu Tetapi sampai saat ini Walaupun sudah Bersafari politik Kemana-mana Sudah keliling Hampir Seluruh Indonesia Juga tidak Menambah elektabilitas Dari Anies Baswedan Kemungkinan itu Yang membuat Bingung dari Pak Surya Paloh Apa kira-kira Yang bisa membuat Elektabilitas dari Anies Baswedan Naik Terbaru hasil penelitian Laboratorium politik Universitas Muhammadiyah Malang Di Jawa Timur Elektabilitas Anies Kalah jauh dari Prabowo dan Ganjar Bahkan jika Head to head Anies kalah dari Keduanya Dengan agregat Elektabilitas yang Sangat jauh Pengamat politik Salahudin menilai Memang ada Kekhawatiran Termasuk dari Nasdem Terhadap Elektabilitas Anies Elektabilitas Anies Semakin merosot Semakin kalah jauh Dari Prabowo dan Ganjar Tidak banyak Yang bisa dilakukan Oleh Anies Dan Nasdem Untuk meningkatkan Elektabilitasnya Kecuali hadir Pada forum terbatas Di beberapa daerah Yang merupakan Basis Nasdem Kata Salahudin Saat dihubungi Pada 14 Agustus 2023 Ya kemungkinan Dari sini Pak Surya Paloh Itu bingung ya Mau Menentukan Di arah mana ya Koalisinya Ya jelas Karena Pak Surya Paloh Dua kali Menjagokan Pilihannya Yaitu kepada Presiden Joko Widodo Itu juga membuat Elektabilitas naik Mendapatkan efek Ekor Jazz Secara tidak langsung Di periode pertama Dan juga Di periode kedua Tetapi kali ini ya Bisa jadi berubah pikiran Kepengen menang lah Kepengen menang Menghadapi Pilpres 2024 Ya Kalau gak ganjar ya Prabowo Subianto lah Tapi Itu kemungkinan Yang bisa membuat Pak Surya Paloh Semakin pusing Jadi disitu Golkar dan Pan Bukannya merapat ke Koalisi Perubahan Melainkan Merapat ke Prabowo Subianto Nah dari sini Saya penasaran ya Kira-kira komentar-komentarnya Bagaimana ya Ketika Ada video viral Pak Surya Paloh Melamun disini Aku juga Nemu Disnek Ya kayaknya Disemua ya Oh bener ya Kasian Akibat Salah langkah Bukan gigit jari Itu Nyongkel Daging Wagi yang Keselip Digigi Dari minggu lalu Udah Seminggu gak So-so gigi Udah rugi Banyak Umbewo Ya Ayo pak Lepaskan beban Bertindaklah Sesuai hati Nurani Masih ada Kesempatan Untuk berubah Strategi Oh bener Berarti Bensin jet Yang dipakai Wan Masih nunggak Di Pertamini Haha Belinya eceran Ya seperti itulah Disini Ya kalau Menurut saya sih Pak Surya Paloh itu Pantasnya ya Digubu PDIP Atau gak gitu Di Gerindra ya Itu merupakan Ada Kemistri ya Tapi kalau Anis Dan Partai Koalisi Perubahan Dari Dari PKS Dan Demokrat itu Memang Menurut saya sih Tidak ada Kemistri sama sekali Ya tetapi kita Tidak tahu lagi lah Kita tunggu saja Kejutan-kejutan berikutnya Ya Biasanya sih Menjelang Pendaftaran di KPU besok Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.